Intro Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali Inilah dia seputar deretan 8 perempuan ini memutuskan bercerai saat hamil Namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Seorang perempuan membutuhkan peran suami ketika menjalani masa kehamilannya Namun kenyataannya tak semua perempuan beruntung Para artis di bawah ini misalnya mereka harus menjalani masa kehamilan tanpa didampingi sang suami karena perceraian Walau begitu, mereka cukup tangguh melatihnya Siapa saja? Yang pertama, Ratu Rizki Nabila Baru-baru ini, penyanyi Ratu Rizki Nabila dan suaminya, Alfat Fatir, resmi bercerai secara verestek Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjatuhkan putusan verestek Karena Alfat Fatir, yang diketahui salah satu pemain persija ini, sudah 6 kali mengkir dari sidang cerai Penyanyi berusia 25 tahun ini diketahui bercerai saat usia kandungan anaknya dari Alfat Fatir memasuki 9 bulan Meski begitu, Ratu Rizki Nabila mengaku lega akhirnya resmi bercerai Ratu Rizki Nabila juga bahagia lantaran beberapa poin pembelaannya dalam persidangan terbukti Dan yang kedua, Rizki Tagor Setali tiga uang, Rizki Tagor pun terpuruk setelah rumah tangganya dengan pemain senetron belas teran Inggris Lampung, Stuart Collin Yang masih seumur jagung, berantakan, dan berakhir di pengadilan agama Rizki yang kala itu sedang mengandung janin dari Stuart Collin, putuskan berpisah dan membesarkan anak lelakinya seorang diri Dan yang ketiga, Georgia Aisyah Mantan istri dari Aldi Tahir, Georgia Aisyah melahirkan buah hati keduanya usai bercerai Meski tak terikat pernikahan, Aldi Tahir ikut mendapiknya Georgia saat proses persalinan Buah hati kedua Aldi Tahir dan Georgia Aisyah ini diberi nama Geraldie Muhammad Aldiansyah Dan yang keempat, Ayu Tingting Ayu Tingting menjalani biduk rumah tangga hanya beberapa bulan Ia pun tengah hamil Bilkis Kumairah Razak saat berseteru dengan Angie Kisru rumah tangga pun masih berlanjut hingga saat ini Sayangnya, Angie belum pernah bertemu dengan Bilkis Kumairah Razak Sampai usianya kini menginjak 7 tahun Dan yang kelima, Nikita Mirzani Dari pernikahan pertamanya, Nikita dikaruniai seorang anak bernama Laura Meizani Naseru Asri pada 11 Oktober 2013 Nikita gembali di Persunting seorang bule selan dia baru bernama Sajak Mukra yang berusia 10 tahun lebih tua dari dirinya Baru 2 bulan menikah, yakni pada 24 Desember 2013 Nikita mengugat cerai Sajat, namun kemudian Nikita mencabut gugatan tersebut Sayangnya, 14 April 2014 Lewat pengacaranya, Nikita Mirzani kembali mengugat cerai sang suami Padahal saat itu, Nikita tengah mengandung buah cintanya dengan Sajat Alhasil, Nikita Mirzani melahirkan anak keduanya yang berjenis kelami laki-laki Aska Rakila Ukra Melalui persalinan cesar tanpa didampingi suami Dan yang keenam, Oki Agustina Sempat memanas Oki Agustina berseteru dengan suaminya kala itu, yaitu Pasha Ungu Saat hamil besar, Oki Agustina melayangkan gugatan cerai ke vokalis band Ungu tersebut Kini, keduanya berpisah secara baik-baik dan telah memiliki rumah tangga Keduanya pun makin harmonis dengan pasangan masing-masing Dan yang ketujuh, Katie Sharon Katie Sharon rupanya memiliki permasalahan rumah tangga dengan mantan suaminya saat hamil anak kedua Kala hamil tersebut, ia harus mengajukan gugatan cerai ke pengadilan negeri Setelah bercerai, Katie Sharon menjadi single parent Meski begitu, Katie Sharon tetap bahagia menjalani kegiatan bersama dua anaknya Dan yang kedelapan, Usi Suri Setiawati Istri dari Andika pertama ini pernah menjalani perceraian saat hamil 5 bulan Pelantun lagu klip ini mengugat cerai mantan suaminya yang bernama Yusuf Surgianto Sekian video kita hari ini tentang 8 perempuan memutuskan perceraian saat hamil Semoga videonya bermanfaat ya guys Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta pencet tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tahu kita selalu update Terima kasih telah menonton!